Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Lila Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walila Ilham Selamat Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah untuk umat Islam Semoga makna dan nilai idul adha sebagai idul kurban membuat pribadi muslim menjadi lebih ikhlas dan rela berbagi kepada sesama Membentuk insan yang semakin bertakwa kepada Allah SWT Dalam momen lebaran idul adha, segmen artis bertanya, ustad menjawab juga menerima pertanyaan yang terkait dengan ibadah kurban Pertanyaan pertama datang dari Gunawan Pemain senetron senior ini bertanya tentang hukum menyebutkan nama yang berkurban Apakah harus disebutkan atau tidak? Assalamualaikum ustad, saya Gunawan Saya ingin tanya ustad, ah mau tanya soal ini masalah korban ustad Apakah dalam korban itu kita berkorban? Apakah perlu disebutkan nama si pemberi korban? Dan apakah misalkan disebutkan apakah itu termasuk ria atau tidak? Terima kasih ustad Assalamualaikum Ketika kita ingin menyembelih korban, salah satu yang disyariatkan itu adalah Satu membaca asma Allah dengan kalimat Bismillah Lalu bertakbir Allahu Akbar Lalu ada kalimat hadha minkawalak kepada Allah SWT Lalu terakhir ditambah dengan anfulan atas nama siapa Jadi disini bukan atas dasar ingin mengumumkan tidak Tetapi mendasarkan ini pada niat ini hewan atas nama siapa Nah tentu ini yang terkadang syaitan masuk ke situ Nanti kalau hewannya besar kalau perlu nama saya disebutin keras-keras ya Nah ini berarti dia ada niatan yang tidak baik Atau kadang-kadang kan sapi atau kambing biasanya dikasih tanda Hanya sekedar dikasih tanda supaya tidak tertukar dengan hewan yang lain boleh Tapi kalau dia berniat dikasih tandanya itu Supaya orang lain tahu bahwa itu adalah hewan korban dia Dan supaya orang lain memuji dia bahwa Wah hebat sekali ya bisa korban dengan hewan yang besar Nah ini masuk kategori rianya Jadi ria atau tidak tidak bisa dilihat dari penyebutan namanya ketika menyembelih Atau ditulis namanya di hewan korbannya tidak Karena ria itu tempatnya di hati Tergantung pada orang yang ingin berkorban tadi Kalau memang sekedar hanya sekedar untuk niat Lalu sekedar untuk membedakan antara hewan korban dia dengan hewan korban orang lain Nah itu tidak ada masalah Tapi ketika hatinya mengatakan bahwa Ah ini kan gede ini Bunyak saya paling gede Jadi kalau bisa nama saya juga paling besar Supaya orang lain tahu bahwa saya berkorban tahunin ini dengan hewan yang paling besar Nah itu berarti tujuannya sudah ria Assalamualaikum Serta paparan dari Ustadz Taufiku Rahman Ya memang secara ketatamah Rukum Fiki oleh Jumfur Lama Dimana ketika merujuk kepada perbuatan Nabi Ya Nabi menyebutkan ya Hudhiyah ini untuk diriku dan juga untuk umatku Nah maka dari keterangan ini Dianjurkan malah menyebutkan Bahkan tugas si penyebelih pun ketika dia menyembelih Dia harus secara objektif Menyebutkan ini korban siapa Ya Udhiyah hadhi un'an Siapa sebutkan namanya Nah jadi memang dianjurkan untuk menyebutkan namanya Innamal a'malu bin niat Ya segala macam perbuatan harus diawali dengan niat Nah justru itulah ya niat sambil melaksanakan penyebelih naun korban Tanya kedua disampaikan Dau Separo Komedian ini menanyakan hal yang paling esensi dari ibadah kurban Apa sesungguhnya faedah berkurban itu? Pak Ustadz Aduh Assalamualaikum Pak Ustadz saya mau nanya nih Keutamaan berkurban itu apa Pak Ustadz ya Dijawab oleh Ustadz Samsudi Keutamaan kurban salah satunya kan Sebanyak darah yang mengalir Sebanyak itu pula keberkahan Dan juga dosa kita yang mengalir Yang berjatuhan oleh Allah pada hari tersebut Ada kalimat wanhar yaitu berkurban lah Jadi orang yang sholat setelah sholat dia berkurban Mungkin apa belum sempurna sholatnya Kalau dia tidak mau mengurbankan harta Serta urayan dari Ustadz Arifi Nugraha Nabi SAW sudah menegaskannya Tidak ada amalan yang jauh lebih baik Di hari Idul Adhar Kecuali seseorang itu mengalirkan darah hewan kurban Artinya memang di hari raya Idul Adhar Dan ditambah dengan tiga hari tashrik sesudahnya Itu merupakan kurban Merupakan amal terbaik Walaupun orang misalkan Dia punya uang Sejumlah uang kurbannya Lalu dia gunakan untuk yang lain Nyumbang masjid, sedekah Atau apalah membantu fakir musim Nabi SAW menyatakan secara umum Tidak secara khusus Secara umum bahwa Ini kurban adalah kurban Bahkan pahalanya di beberapa kesempatan Nabi SAW menyampaikan Menyampaikan itu sejumlah dengan bulu yang ada dalam hewan kurbannya Artinya ini bukan perkara kecil di mata Allah SWT Bukan kita diminta untuk menghitung kalau kita kurban kambing Atau kurban domba dihitungin bulunya Ada berapa jumlah pahalanya Tidak, tapi hanya sekedar untuk menekankan betapa besarnya pahala orang berkurban Ditambah lagi kita jangan salah ya Banyak orang meremehkan gitu Ah kurban kan ya biasalah dia hukumnya sunnah Kita perlu tahu bahwa dulu Allah SWT Memberikan syariat kurban ini dengan Cerita yang luar biasa dramatis Nabi Ibrahim AS diminta untuk menyembelih putranya Ismail Artinya Sebenarnya Allah ketika ingin mensyariatkan kurban Bisa saja mengatakan kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim cari kambing sembelih bisa Tapi bagaimana Allah ingin menyadarkan kepada hambanya Pentingnya berkurban sehingga harus dengan cerita Syariat awalnya Nabi Ibrahim yang sembelih putranya Nabi Ismail Yang ketiga juga kita juga jangan salah Bahwa insya Allah hewan yang kita korbankan saat ini Itu yang akan menjadi tunggangan kita di akhirat Untuk menyelamatkan kita Demikianlah dua pertanyaan album siang ini Semoga tausiah dan penjelasan dari para ustad Menambah pemahaman kita tentang ilmu agama Dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Terima kasih telah menonton! Terima kasih.